Halo Youtube, selamat datang ke channel Om Mobi Kami sekarang berada di Pro Rock di Solo Kita sudah pernah kesini dulu, videonya sudah ada di channel Om Mobi Kita ada beberapa kali bikin video disini dulu Tahun 2019 ya, kalau nggak salah ya Itu sebelum pandemi Kita jalan-jalan ke Solo, main kesini Dan kita nyobain mobil bagi Offroad di Bebatuan Nah dulu disini tuh ada Bebatuan-Bebatuan Untuk dipakai Offroad Sekarang udah nggak ada Dan dulu disini banyak sekali mobil-mobil Aneh-aneh, mobil modifikasinya Pro Rock Tapi sekarang udah jadi kontainer-kontainer begini Nah, ini Pak Widodo, kita langsung ngobrol Halo Om, welcome back Apa kabar? Sehat Om? Sehat Udah lama nih, kita udah lama nggak kesini Terakhir kesini, berarti 5 tahun yang lalu tuh Masih bebas jalan-jalan kemana-mana Iya Om, ini kenapa jadi kontainer-kontainer gini Om? Saat ini apa? Logistik apa? Iya, iya Karena ingin bikin proyek baru Yaitu untuk menginspirasi anak-anak di Indonesia ini Juga dewasa juga ya Untuk berhobi, berkarir di otomotif Oke, jadi menambah minat anak-anak muda kepada otomotif Iya Memang agak kurang Om sekarang Nggak tahu kenapa Ini sejak semuanya mudah tuh pakai online-online Kok makan tinggal pesen online Kalau kita kan keluar Betul, betul, betul Terus mau pergi kemana-mana Nggak usah pakai mobil sendiri Nggak usah pakai motor sendiri Ojek, ojek Apa, taksi online Semua diberi kemudahan sekarang Cuma makanya minat ke otomotif jadi kayak menurun itu Saya anak dua Satu cowok, satu cewek Yang besar, yang cowok Belum suka mobil sama sekali Makanya Makanya saya bikin museum biar mereka belajar Jadi ini akan menjadi museum Dan konsepnya seperti ini Bangunannya kontainer-kontainer begini Jadi kita kalau ke area-area Jawa Tengah Itu ada pusat tempat museum ke otomotifan Namanya apa? Making Cars Experience Sebetulnya museum ini kayak konotasinya kuno Jadi museum itu hanya satu part dari The whole experience Oh, I see Jadi tempat wisata nanti disini Jadi disini nanti Pengunjung bisa kita juga Restorasi mobil Bikin mobil Motif mobil Oh, masih bisa? Masih bisa Jadi ya Pengennya ke depan itu Kita develop Bangun mobil sendiri Untuk Menginspirasi anak-anak muda ini Think outside the box Seperti truck yang kita bawa ke IMX semarin Itu Nah, di video yang lain Bukan yang video ini Kita akan Cobain Mobil itu Ya Makanya Subscribe channel Om Mobi Ini Tekan tombol loncengnya Biar kalau ada video itu keluar Tahu Dan Cek juga Instagramnya Semua sosmednya Prorok Tungguin Ini jadi Begitu ini jadi Terbuka untuk umum Kita harus datang Harus lihat Seperti apa Yuk, janjal dong Ini ada hardtop Iya, ini punya customer Datang sudah dirubah gini Saya bener-benerin Suspensi Mesin Dan lain-lain Teman pick up ya? Kayak sasisa Enggak, ini udah dimodif Ini ada HiMax HiMax Ini coupe saya Ya, mobil harian saya itu coupe Ini mid-engine Two-door Mid-engine two-door GDM GDM Anda punya race atau Rocky Penampilannya biasa aja Ngelihat ini Pasti sebel Ini Tentu sudah berturbo kan Dia kan seribu cc Terus, seribu ya? Seribu Seribu cc turbo Cuma ini turbonya Pipanya diganti Terus digantengin lagi Ruang mesinnya Dia open air filter Cuma ditutup lagi Tapi intercoolernya Intercoolernya gede Di luar gini Terus Saya tutup ya om? Iya, mau gak Ini carbon fiber Mana sih? Ini Tutup carbon fibernya Mesti hati-hati Gitu ya om? Kalau carbon fibernya Gak perlu hati-hati Kok karbon kita gitu Hati-hatian? Karena ada kayak bledtop-bledtop gitu Kalau yang ini digini-gigini Gak apa-apa om Gitu caranya carbon fiber Real carbon fiber Dia carbon fiber Luarnya dia Forge carbon ya? Forge carbon Forge carbon Cuma dikasih Iya, ada warna sedikit Lucu Nah ini yang paling Gila disini Ini lampu buat Ngasih lampu line hogger Iya Yang paling gila adalah ini Ini bumper Oh penampilannya Pake standar Cuma dikasih tambahan Bronze gini ya Iya Kamu ternyata Ini adalah Kromoli Nempel langsung ke sasisya mobil Jadi ini bekerja sebagai Bulbar Bulbar yang tersembunyi Sampai bawah Sampai bawah Tadi kalau diijek-ijek Gak apa-apa om Tuh kan Tuh baru modifikasi Oh ini entrance-nya Entrance-nya disini Ini kalau nomor operating hour Posisi ini tertutup Tertutup Ini gate-nya Ini main gate-nya Bukan sebetulnya gate-nya Di dalam sini nanti Jadi nanti masuknya disini Masuk ke lewat kontainer Nah lewat kontainer yang gini Jadi masuk sini Ada ticketing Dan disini tuh nanti Sejarah tempat ini tuh dulu apa Oke Dulu dari dealer Mitsubishi Dari prorok Nah sekarang jadi making cars experience Kalau sini ditutup Ini bisa dibuka Untuk loading Dan kalau ada special event Private event gitu Ini juga bisa dibuka Mobil bisa masuk Bisa masuk Ini pintu klasik nih Ini engselnya custom made by prorok Yang langsung ke kontainer Langsung ke kontainer Kalau nggak nggak kuat Ini pintu ini 2 ton 2 ton 2 ton ini ya Berat dari mobil kita Iya Geser juga berat Oh nggak Gesernya nggak Karena udah saya kasih roda teflon apa Jadi kalau kita nutup-nutup Lumayan gampang kok Oh iya Gampang Ini bisa dibuka nih Operasional ya Nanti bisa buka Tahun berapa nih pintu om Wah nggak tahu Dulu waktu dapet Itu nggak kelihatan ada tulisan Begitu saya suruh bersin Ada tulisannya? Eh ada Ada tulisannya Itu artinya apa om tulisan om? Saya nggak bisa baca Belum ada Saya uang Jowo jadi nggak? Tapi 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 penasaran kan om? Iya saya tanya sama Coba-coba tolong komentar di bawah Yang bisa baca Itu tulisannya apa? Jadi kita konstruksinya ini pakai kontainer Semua 40 feet Oke Saya cube kecuali yang ini Ini 45 feet Karena saya potong-potong Terus saya teguh Kontainer kan tinggal ditaruh-taruh gitu om Jadi night man Kita bikin ini Natanya Planningnya sih 3 bulan ada Begitu datang Nata 30an kontainer ini Hanya 3 hari Tapi proses untuk Motong, ngelas, dan lain-lain ini Sudah 13 bulan sekarang Dan masih ongoing Tapi Major constructionnya ini Sudah selesai Tinggal finishing interior Dan lain-lain Nah salah satu challenge itu Karena Lantainya ini Nggak saya izinkan untuk dipur Nah itu engineer bilang Wah nggak bisa dong pak Ini ditaruh semua ini? Iya Menempel aja floating Karena lantainya ini Lantai khusus Ini cornya 2 meter Jadi Yang 50 cm atas ini Harden Yang 1,5 meter Nggak harden Jadi Ini kan Sudah Gedung dah Sejak tahun 79 Iya 45 tahun Nggak ada yang Hairline crack aja Nggak ada Hairline crack yang semua sekali Nggak ada Jadi Semua kontainer ini Dilas jadi satu Bukan dengan gedungnya ya Antara kontainernya Jadilah struktur bangunan Iya Betul Ini dia mobilnya Tapi nanti kita bahas ini Kita bahas yang lain dulu Ini saya pakai Arsitek Solo Si Fanny Perempuan Tapi Thinkingnya juga Out of the box Karena saya juga yang desain yang agak aneh Dan awalnya ya selalu gitu Saya punya konsep minimalis tapi kuat Begitu dihitungin Bahwa keluarnya kayak gini Saya rubah Saya rubah Akhirnya Ya dapat yang sesuai gitu loh Keliatannya gampang Tapi bener-bener nggak gampang ini Ini semuanya dihitung ini Iya Betul Ada hitungannya semua Mana? Dengan nempel di Iya nempel semua Nggak ada yang ini Jadi ada trik-trik tertentu Tidak floating sih Duduk Duduk Seperti ini Jadi kalau suatu saat om Boseng geser sana dikit bisa Iya kan? Teorinya bisa Silahkan Saya juga banyak cantilever Yang ini kan cantilevernya 50% Oh bisa ya? Ya semua bilang it's impossible Tapi ya namanya kita bikin mobil balap Ya konstruksinya seperti mobil balap gitu Jadi sini-sini Justru mobil balap tuh justru Lebih susah karena dia bergerak terus kan Kalau ini kan enggak Cuma ini Emang kuat ya om? Kuat? Terbukti floating Cantilever like this Nah kalau enggak dipotong bisa Begitu dipotong sedikit pun langsung Dipotong bagian Kalau dinding-dindingnya enggak masalah kan? Wah itu justru dindingnya yang masalah Nggak bantuin dia? Oh iya Jadi dia structure-nya ini bener-bener efisien sekali Yang kita pikir corner-nya ini hollow Itu bukan hollow Cuma let L gitu aja Jadi begitu ada yang dipotong Segini pun dia langsung gini Oh ini bisa digantung begini lagi? Ini saya lagi proses Mau naikin mobil ke sana Aduh C7 Jadi ini seolah-olah satu kontainer Display kita yang mau jatuh Jadi nanti C7-nya juga Seolah-olah juga mau jatuh Jadi bisa foto dibahas ini Tiba-tiba C7-nya juga mau kabur dari keluar dari kontainer gitu Ini mobil-mobil parkir atau mobil om? Iya ini Ini sebagian punya saya Yang Meris ini punya customer 280S Kebo Kebo Saya punya om gitu Ini ganti mesin kijang ini Oh malah kijang ini Iya ini kijang Sayang sih Tapi ya Ini W109 maksudnya W109 W108 ini Ini dalam juga masih Matic Kijang Matic Coba lihat dalamnya Ori-nya Ori dapat gak? Oh syfternya Dapat kan? Iya Misalnya kijang Jadi Kita susah payah cari kijang Matic Terus akhirnya ditransplant ke sini om Lah Bagus banget Kijangnya ya Hah? Aduh Yang bener tuh begini Kebo Tuh begini kebo Iya Aduh Kijang lagi Dan kita gak motong-motong apa-apa ini? Iya Pas bisa masuk Ini mungkin lebih gampang masang di sini Mungkin lebih gampang daripada masang di ot Itu kan pernah masang di 124 ya W124 ini Oh iya Plus minus sama Yang problem oil sumnya Carternya itu kan Kalau gak motong crossmember harus custom Oil sum Iya LF Kabbo Kijang Om belanya mau cari VX Ini saya punya VX Iya om belanya Gini juga apa-apa deh Lebih enak seri 100 Kalau setirannya iya Semuanya lebih enak seri 100 Tapi kan seri 100 itu masalahnya dia gak Bukan garden Solid X loh depannya Mau pake untuk offroad Mesti bisa artikulasi yang keren-keren begitu Sebetulnya yang seri 100 independen pun sudah more than enough Atau cari yang 105 Makanya yang sebel Pak IT itu Luar itu gede, dalem itu sempit Iya Benar kelas 100 itu udah Udah oke Iya Ini namanya apa ya Highlights Ini tuh bisa membuka lagi apa gak sih om Ingat-ingat saya bisa buka Iya kan Gitu Tapi ini dong Seri 1 Seri 1 Satu loh literally Satu tuh belum ada pinggulan lagi disininya nih Iya betul Dia lurus aja udah Iya Dulu sebelum harganya jadi gila Orang gak ada yang mau saya kumpul-kumpulin semua ya tuh Nah gitu Yang bener tuh gitu Coba sekarang mobil apa yang harganya belum gila Kita kumpul-kumpulin Nah area sini ini semi open space Jadi kalau mau untuk private meetup Mau kontes mobil Mau wedding pun juga bisa di dalam sini Jadi flexible space Ini masteng kan ya? Ini enggak ini cortina Oh cortina Cortina yang kita rubah ke two door Sayangnya yang punya waktu covid ini meninggal Jadi anaknya gak mau terusin Terus dijual Saya suruh ngambil aja gak mau Jadi saya bingung juga mau diapain Paling saya finishing nanti Taruh disini untuk ya In memory of Kamannya Pak Woko ini Sayang Kalau cortina itu sebenernya singkatan apa sih mobil? Apa gak tau Coba apa 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 Pasti yang tau ya Aduh gak tau bener-bener Saya tuh kelahiran tahun 90 Kalau belum disensor ya Iya coba ya Cortina itu singkatannya korban Ada hammer Bukan Eh Made in China Gimana gimana made in China Iya made in China Hammer Cina Iya under license Dong Feng Dong Feng Dong Feng bikin Bagian dari DFS kak Iya Dong Feng Dong Feng ini Tapi part-partnya tuh Hampir semua itu identical gitu Knock off dong Iya kan Iya knock off Jadi lampunya agak beda Terus pattern di doorknya agak beda sedikit Tapi pacingnya tuh It's a hammer gitu Ini area auditorium Oke Jadi besok Omubi kalau masih presentasi disini bisa Bisa ya Mau jazz Oh penonton sini cakep nih Mau jazz concert juga bisa Nonton dari atas-atas itu juga bisa Iya Nah atas ini Untuk ruang edukasi semua Om Jadi edukasi tuh maksudnya kayak Jadi gini Saya pengen bikin Belajar tentang mobil itu fun Oke Ini experience mobil display yang ada di bawah Di lantai ini Dan display mobil itu gak hanya Oh ini mobil ini speknya gitu Enggak Jadi ceritanya mobil itu dulu Apa sih gitu Dapatnya gimana Iya Dan juga kita nanti akan invite Mobil-mobil kolektor lain Sekalian nanti saya bikinin storynya apa gitu Nah kalau atas ini Bener-bener untuk edukasi Jadi yang fun Nih ada ambulan yang kemarin di Iya Ini ambulan tahun berapa Ambulan apa sih Om Ini Fiat 1000T atau apa gitu Punya bapak Memang papa saya ini suka Ngeoleksi mobil-mobil yang Aneh-aneh dari dulu Dan ini memang beneran ambulan dari dulu Iya Beneran ambulan Asli Solo sini Dari Pantiko Salah Om boleh duduk Om Boleh boleh Kira-kira udah pernah ada orang meninggal Dalam mobil ini Om Enggak Ini mobil ini kan udah bantu Ribuan orang Jadi Aman Tapi kita ini kan di Di Solo Di Jawa Jadi kita tiap Malam Jumat juga Kita kasih bunga Gitu sesajin Ya udah saya gak lama-lama disini Ini kalau rem begini Udah ada servonya belum ya Belum kayaknya Belum jaman dulu belum Kayak otot murni ya Iya Ini sen Kok dia bisa nyebran nih Kenapa ada nyebrangnya ya Ya good question Iya dia bisa nyebrang Tuh Yang enggak dia gak bisa nyebrang Boleh Bok coba lihat belakangnya Masih ada ininya Masih ada Ambennya itu Namanya ini stretcher Stretcher Iya Ingat film-film jaman dulu gitu Atau CJ CJ Ini punya customer Kemarin dipakai untuk meetup Jadi saya geser-geser Memang rencana Ini untuk display mobil mungkin gak gini ya Gak keluar sedikit Kita nanti bikin platform lagi Jadi ngeliatnya enak Ini ada JT Ini brood ini pak Eh Brood Ya ini sebelum JT ini Oh brood ini masih JK panjang nih JK JK double cabin Nah kita arah kesini dulu Karena flow-nya kesini Ini asal mulanya Gudang ya Storage ya Ini dulu Kita kan dulu dealer Mitsubishi Jadi disini Tempat bengkel Oh bengkelnya Waktu Kirain di belakang bengkelnya Enggak disini Jadi waktu kita Pertama kali open itu Disini juga tempat pendidikan mekanik Nah dijadiin sama Tempat training center Jadi disini tuh Ratusan mekanik Disini mobil itu Banyak sekali dulu Ya pake plat Satu senti om Satu senti Satu senti Ini nih Platnya nih Tadinya mau dibikin Desainnya itu Ya lebih tipis Pake kaki-kaki Saya gak mau gitu loh Enak yang loss gini Tapi yaudah Lima senti Dan ini Ini dibanding semua loh ini Oh iya Gak ada dipotong Di las Semua bending ini Eh apa Tekuan ini bending semua ini Halus 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 Area sini Ini tempat Tempat foto Booth semua Disini Oh Kan memang museum itu Instagramable Iya Ada mobil yang bisa dipegang Ada yang enggak Nah disini ini silahkan Mobil yang bisa dipegang Ya gitu Langsung ini Orang bisa naikin gitu Iya Nanti mau pake baju balap Atau apa Itu bisa foto Nah ini Anak saya yang Perempuan yang hobi mobil Minta dibikinin Pak Kok enggak pernah bikin bagi Untuk Untuk perempuan Iya Atau saya tanya Mau warna apa Pink Jadinya ini Sini nanti Untuk merchandise shop Ada merchandise juga Ya merchandise shop Dan enggak Selesai disini Di belakang masih ada Masih ada lagi Ini ada truck Mercedes Benz Truck towing Pernah om Saya tuh cita-cita saya punya Kayak ginian om Iya Truck towing Mercy tua Om udah punya lama ini Udah lama Dikasih sama temen Australi Yang pulang ke Australi Saya dikasih Dikasih? Dikasih Dikasih Saya pernah bikin mobil balapnya Beliau Jadi akhirnya Mobilnya dijual Saya bantu jualin Saya dikasih Hadiah ini Dan ini udah sampai Kita pake ke Sumatra Ke Kalimantan Bener Tahun berapa om Wah ini tahunnya Saya malah lupa Pernah acara Jimny itu Di Jakarta Ban belakangnya Sempat nyalip Trucknya Lepas Kayak film Jaman dulu Ben siapa tuh Sepirnya gak bener Tapi so far So good Tiap hari Tetep saya pake Untuk antar jebut Di dalam solo Ini power steering gak sih Power steering Mungkin Tapi yang bawa Gak bisa sembarangan nih Harus biasa bawa Ini harus driver Yang kuno juga Baru bisa Dan ini diesel kan Diesel Yang lainnya juga ada prosedur Nah ini tempat Bekerja disini ya Bekerja disini Nanti juga Open Jadi Yang pengen Lihat gimana Cara motif mobil Bikin mobil Restore mobil Bisa lihat disini Tapi ada guide nya nanti Ada guide nya Dan juga ada Barrier nya disini Jadi mereka gak bisa Masuk-masuk disini Tapi ya itu Saya sudah dibisiin Beberapa kali Sama Gus Dia lah Kamu sudah cukup Bikin mobil Nah sekarang tugas kamu itu Untuk ngajarin Masyarakat ini Biar Indonesia itu Lebih maju Tuh Bener tuh Bener Kita bikin Mesti bikin konten Sebanyak-banyaknya juga om Iya Kita sudah ada Mulai ada Channel di Youtube Making Cars with Pro Rock Tuh ya Disubscribe ya Making Cars with Pro Rock Dan disitu Sudah mulai saya kasih Technical sedikit Gimana cara bikin low budget Gimana cara beli mobil yang bener Jadi jangan sampai Gejeblos Beli yang salah Jadi ilmu yang saya kumpulin Selama puluhan tahun ini Kalau Cuman saya simpen doang Buat apa gitu loh Gak dibawa soalnya om Iya betul Jadi yaudahlah Saya share gitu Share ke masyarakat Ini ada Jeep CJ7 Spirit Ya Spirit Engine swap ke Cherokee Oke Style nya nanti ini City slicker sih Jadi yang masuk Pro Rock ini Memang dari awal Semua bikinnya Cuman offroad Offroad Tapi kita bikin city slicker Mau bikin hot rod Bikin apa sih Semuanya bisa Ini bedanya CJ7 Spirit Sama CJ7 Biasa Yang kita punya Ini tuh Artopnya lebih tinggi Terus Pintu belakangnya tuh Begini Lebih kecil malah Tapi ya pintunya bukannya Yang selainnya disini Bukan atas dan bawah Dan duduk dalamnya Itu kayak angkot Kayak di hartop Sebenernya lebih muat banyak Setau saya ini Hanya di Indonesia loh Oh bener Saya belum melihat Di luar Berarti ini lebih langka Iya betul Rare item Roll bar nya aja Agak beda kok Karena kalau sama Nanti orang gak bisa nyender Iya betul Jadi agak pendek Cuman ya itu Komponen-komponen Bumper ini Sudah Gak ada Cari yang nos Gak ada Zaman dulu kan Gak ada orang suka spirit Dibuang Gak ada Di spirit dibuang Buang apa Hartopnya buang Malah sekarang dicari Nah ini ada Landcroser 70 Dapel kabin Kita lagi bikin Aksesoris untuk Overland nya Oh ini overlander ya Iya Ini tenda berarti Iya Eh water Ini roll cage Ini jadi tempat air Lucu juga ya Oh di belakang Tankenya ada di belakang Oh tak ada tanknya di belakang Kiranya di dalam sini Kayak somehow ya Lebih suka yang Moncong lama begini Dibanding sama moncong yang baru Sekalian zaman sekarang nih Dan sudah gak ada yang V8 lagi Yang baru ini Oh Sudah Toyota sudah discontinued Ya jadi sayang Jadi kolektor item Yang dapet terakhir itu V8 Iya V8 diesel Ini apa sih om Ini Kumpulan apa ini Ini dulu di area Yang saya bikin tempat museum Ini kan dulu tempat rahasia Saya ingat Di baliknya ini Iya kan Ini Ya mobil-mobil pribadi Yang belum sempat kepegang Tentuh Ya daripada makan tempat Saya bikinin platform Saya taruh dulu disini Untuk reminder Itu ada TJ Iya itu TJ Long Itu lagi Itu bikin Oh bikin Itu ada truck lagi Lagi seneng melihat truck-truck kuno gitu Kayaknya truck mobil-mobil Zaman dulu ya Makin jelek zaman dulunya Makin keren sekarang ya Makin klasik Ini kayu-kayu ini buat Ini kayu ini rencana Untuk cafe yang disini Ini bener-bener pohon Iya Jadi ini panjangnya kurang lebih 12 meter Mau saya berdiriin disini Nanti disini bikin Cafe yang bagus Oke Ya Dan Tiap hari minggu disini Untuk meet up gitu Oke Jadi saya bikin tempat untuk Komunitas Gak hanya mobil Motor Nanti juga saya siapin tempat Untuk ya UMKM disini Mereka bisa jual disini Free of charge Nah ini tempat rahasia Masih jadi rahasia Masih rahasia Dulu kan pernah masuk kayaknya Udah pernah masuk Cuma gak depan kamera Ini eksklusif nih Ini truck mercy lagi nih Ini bukan Ini Fiat OM OM yang kayak tadi ya Iya Fiat OM Terpartnya dimana nyarinya Dulu truck-trucknya ini dipakai Untuk kerja Jadi untuk apa Waktu kerja kertas ini Itu dipakai Nah Karena Udah pensiun Sebagian kita convert Ke tanki air Jadi kalau pas musim kemarau Di desa-desa itu Keurangan air Ya kita kirim gitu Tadi setelannya pas banget Gila ceper gitu Iya Ini ada jeep-jeep Ini nih Ayo kita bikin 4x4 Iya gini Ini kita bikin 4x4 nih Ini Ini ambulan lagi om Enggak Ini service car dari KTB Waktu era-era kita Masih jadi dealer Mitsubishi Jadi dari pabrik Udah blind van Oh Blind van Bukan karoseri Ya semi blind van Belakangnya aja blind Bawahnya itu sudah ada Lantainnya ada aluminium tebal Jadi kalau kita Bawa mesin atau apa Itu lantainnya Itu lebih kuat lantainya Nanti ada satu area Yang khusus military vehicle Era-era World War II Jadi ada era-eranya sendiri Nanti kita rolling gitu ya Suspense depannya itu Double whispun Iya independent Depan belakang independent Oh Oh ya Utility ini independent Depan belakang Jadi ini yang Utility A1 yang Fendernya lurus Ratingnya di atas ini Ini Membunuh Tendara Amerika Ratusan loh ini Oh ya Makanya dirubah Suspensi belakang Jadi yang A2 Itu pun juga Masih beberapa Yang terbalik Jadi mereka mikir dari Willis CJ2 dan lain-lain Kan cukup stabil itu Iya Nah dikasih yang ini Lebih cepat Lebih lebar Jadi Kayaknya lebih stabil Lebih nekat Terbalik gitu Dia bertiga ya Bisa bertiga Eh gak ada yang dua Gak bisa Dua Iya ini lebar Jauh lebih gede daripada Willis ini Oke kalau gitu Sampai sini dulu videonya Kita mau nyobain Nogo Bondo Nogo Bondo Nogo Bondo Kita mau nyobain Nogo Bondo Nogo Bondo itu Banyak yang tanya kemarin Apa sih Nogo Bondo itu Nogo Bondo itu Nama Keris Kerisnya siapa? Kerisnya Pahlawan-pahlawan Zaman dulu itu Jadi ada ceritanya Nah siapa yang ngasih nama itu Ayah saya Jadi Ayah saya dulu Waktu punya Truk Armada Truk untuk kerja Namanya ya itu Nama Keris Semua Nama Keris Alugoro Nogo Bondo Dan lain-lain Betul Kan yang ini nambakan Nogo Bondo Oke Ikutin video Selanjutnya Di channel Om Mobi Subscribe dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan semua-muanya Cek semua social medianya Prorok Disana Anda bisa mendapatkan Edukasi juga Ya Ini jadi Langsung dateng ya Terima kasih Terima kasih om Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!